Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sebatiman semua Semoga sehat selalu Dan semoga diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Aktivitas kita hari ini Pada kesempatan kali ini kami di Raya Media Akan membuat konten tentang Perjalanan ke kolomili dan pertanakan sapi Yang berada di Indoporo dan Ayyaji Bagaimana keseruan kami pada video kali ini Jangan kemauan nah Tetap terus di Raya Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 jadi bang, gimana sih bang, karena kan sapi ini kan baunya lumayan nih bang baunya kotorannya lumayan untuk menjaga kebersihannya gimana sih aturan mainnya bang kalau sapi kita nih, dua kali sehari dia mandi bang mandi? mandi itu ada di kandang ada mesinnya, mesin robin sempur air itu pagi dia mandi jam-jam 8 nanti sore pulang kerja kita mandi lagi dua kali sehari dua kali sehari itu digosok, disabunin atau ditembak aja disemprot air bang? disemprot pake air, kalau ada yang lengket yang ga bisa disemprot kita gosok pake gendar kalau ada sahabat iman di rumah nih yang ingin berinvestasi di sektor ekonomi sapi ini, dengan pertanakan sapi ini, itu gimana aturan mainnya bang, kalau sapi tempat penggemukan ini bang? kalau penggemukan ya? iya kalau ingin memulai usaha pertanakan sapi yang pertama kita harus punya kandang kandang lokasi kandang yang tidak mengganggu ke masyarakat lainnya karena bau tadi ya? iya, karena bau tadi yang kedua kita harus pastikan ada stok makanan berupa kebun rumput kebun rumput yang kita punya sendiri atau rumput liar yang tumbuh yang bisa kita ambil kalau untuk pengemukan, sebenarnya pengemukan itu hanya butuh waktu 3-4 bulan 3-4 bulan? iya, 3-4 bulan memang harus kita bongkar, harus kita jual nggak boleh berlama-lama karena kita pengemukan, kita mengejar pertumbuhan daging setiap hari kalau jenis sapi ini yang semental maksimal, kalau kita maksimalkan makanan, vitamin dan lain-lainnya bisa tumbuh 1 kg sehari daging 1 kg sehari? luar biasa ya bang iya, kalau yang jenis ini oke sahabat mandi rumah, ketika kami ada di pertanakan sapi ini ada sesuatu yang unik ada seekor kambing yang yatim piatu tidak memiliki induk dikasih susu bantu ini umur berapa tahun bang? belum sampai setahun 2 bulan 2 bulanan sudah ada? lebih 2 bulan 6 bulanan jadi induknya dimaling dimaling orang sebenarnya ini ada 2 ekor dulu cuma selamat 1 ekor yang hidup 1 ekor ya bang? iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati